Intro Anggota DPR RI periode 2019-2024, Neti Prasetyayani mengatakan banyak pesoalan bangsa Indonesia yang harus diselesaikan secepat mungkin untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain di belahan dunia. Untuk itu Neti berharap Presiden Joko Widodo lebih fokus bekerja untuk mewujudkan visi-visi yang telah disampaikannya pada masa kampanye dulu. Jadi kalau kita bicara kepuasan, ya ini masih menyisakan banyak PR yang harus dikejar oleh Pak Jokowi. Makanya saya menulis, ayo Pak segera berlari, selesaikan PR bangsa karena rakyat mengantri berbagai solusi. Kalau kita bicara tingkat kepuasan 58,8% kan ya berarti nggak besar lah ya gitu. Besar tuh kan kalau udah 70% gitu lah ya. Anggota DPR RI periode 2019-2024, Hillary Brigitte Lasut mengatakan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu harus dijadikan pelajaran ketika RKUHP dibahas dan disebarkan via media tanpa sosialisasi yang baik sehingga hal tersebut menimbulkan kejolak di masyarakat dan mahasiswa. Hillary menambahkan sinergi antara TNI dan Polri perlu ditingkatkan. Ia tidak ingin maruah negara tercoreng karena stabilitas keamanan nasional yang kacau balau. Kita tidak ingin kejadian seperti kejadian Pak Wiranto ini kemudian terjadi pada hari ini. Terjadi di Indonesia apalagi ketika seluruh mata dunia sedang memandang kepada Indonesia. Jangan sampai maruah negara ini kemudian malah seperti tercoreng di negara lain. We cannot be too safe, we cannot be too careful kan. Kita tidak boleh, kita tidak akan pernah merasa terlalu aman atau terlalu berhati-hati. Tim Liputan TVR Parlemen, laporkan.